Intro Halo kakak-kakak, ada yang sudah tahu dengan lukuf nasional? Bukan lukuf di Arofah ya, melainkan perlombaan yang diikuti oleh semua jenjang pramuka di tingkat nasional. Yang pernah ikut lombanya pasti sudah pada kangen kan? Sebelum kita lanjut, yuk like, komen, dan subscribe. Jangan lupa tekan tombol loncengnya untuk mendapatkan informasi-informasi seru dan menarik lainnya. Wahana unjuk kreativitas untuk Fastabikul Khairat atau yang disingkat wukuf ini diselenggarakan pada tingkat nasional oleh pramuka Win Bandung di setiap tahunnya. Berawal dari tahun 2017 hingga saat ini. Maksud diselenggarakan kegiatan wukuf nasional ini adalah sebagai wadah pembinaan bagi pramuka siaga, penggalang, penegak, dan pandega dalam mengaktualisasikan dan mengekspresikan potensi-potensi individu maupun kelompok untuk meningkatkan kualitas menuju kemandirian, baik pramuka siaga, penggalang, penegak, dan pandega. Tujuannya adalah untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kecakapan, serta meningkatkan mental dan fisik yang lebih mantap untuk bekal bergaul dan mengintegrasikan diri dalam masyarakat. Tentunya ada banyak mata lomba yang bisa kakak-kakak ikuti di setiap jenjangnya, seperti arena siaga ceria, arena galang perkasa, arena tegak bergema, dan lomba umum, seperti sekolah protokol, skut jurnalis kelas, hijab kontes, duta wukuf, cover temsong, dan tahfid quran. Eits, jangan khawatir lapar dan haus selama kegiatan ya guys, di wukuf nasional juga ada bazar and culinary yang bisa kakak kunjungi. Selain isi perut, bisa juga nih belanja untuk cenderamata atau sekedar memenuhi perlengkapan pramuka kakak-kakak. Paket komplit deh pokoknya. Nah guys, ada sekitar 5.000 peserta dari seluruh kalangan pramuka di Indonesia mengikuti wukuf nasional ini. Hebat bukan? Tak ketinggalan nih, ada ratusan tropi, uang pembinaan, bahkan hingga tiket liburan gratis untuk sang juara. Gimana? Mau kan jadi bagian dari para legenda? Ada piala bergilir juga loh guys, yang bisa direbutkan oleh setiap tim yang mengikuti wukuf nasional ini. Pastinya dengan syarat dan ketentuan berlaku ya. Lalu, bagaimana dengan wukuf nasional tahun 2020? Karena adanya pandemi COVID-19 ini, seluruh giat pramuka di lapangan terbuka sementara tidak dapat dilaksanakan. Sehingga kegiatan wukuf nasional tahun 2020 pun ditiadakan. Semoga saja pandemi ini cepat berakhir dan kita bisa bertemu lagi di arena para legenda tahun 2021. Tentunya dengan berbagai kejutan menarik lainnya. Yuk, stay tune terus di sosial media Pramuka Win Bandung. Wukuf nasional, kami di sini, para legenda, jaya, jaya, jaya! Terima kasih telah menonton!